oke teman teman kali ini saya ingin mencoba cara burning pakai power iso yang pertama kita dvd nya kita masukin ke dvd portable kita masukin dulu tutup ya tutup kemudian sampai muncul di komputer ada dvd nya muncul ini ada tanda tanda ada dvd nya oke baru kita cari data yang mau kita burning nah pertama anda harus install ini ya power iso dulu ini bisa anda download di for share banyak sekali nah ini tinggal cari aja power iso ini cara mudah paling mudah ya nah ini kan banyak sekali ya tinggal download aja kemudian install tuh kan ada banyak tinggal download install kemudian udah jadi seperti ini ya oke kita coba caranya pertama klik dua kali power iso kita lihat tadi di download open kemudian di download ya sini ini 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 yang mau kita burning jadi setiap kali ada file iso ini itu itu langsung muncul ada kode seperti ini klik dua kali nah ini disini ada tulisan bootable image kalau nggak ada tulisan not bootable berarti tidak ngeboot ya ini ini eh ngoblur ya oke baru kita pilih burn mudah sekali ya burn nah ini kan dvd yang tadi ini maksimum burn nah ini untuk dalam proses starting tunggu sampai 100% sampai finish nanti dvd nya akan keluar sendiri ini ini 1,9 giga ya karena dvd kan ini 4,5 giga masih bisa oke sekian tutorial dari saya tuh 1% sampai finish nanti akan beres sendiri saya ucapkan terima kasih 1,5 giga 1,5 giga 1,5 giga oke di sini